Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di teori basis data 2 Saya Doniwayi Prasetyo, NRP74100-3007 Mengucapkan terima kasih banyak kepada desain pembing kami Bapak Bengga Asmara Di pertemuan yang kedua ini, di bab kedua, kita akan membahas mengenai desain basis data Pokok bahasan kita kali ini adalah, yang pertama pendahuluan Yang kedua, aturan sistem informasi dalam organisasi Dan yang ketiga, proses desain basis data Tujuan belajar kita kali ini adalah, setelah mempelajari materi dalam bab ini Mahasiswa diharapkan mampu memahami aturan sistem informasi dalam organisasi Dan memahami proses desain basis data Pendahuluan, aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis Yang disebut metodologi desain Dimana target basis data diatur dengan RDPMS ORDPMS atau ODPMS Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, ERWin, BPWin, dan Paradis Plus oleh Platinum Technology, dan lain sebagainya Biasanya, desain basis data kecil sekitar 20 pemakai Tidak perlu sangat kompleks Tetapi untuk ukuran medium atau basis data besar yang melayani Beberapa grup aplikasi yang luas Puluhan sampai ratusan pemakai Pendekatan sistematis menjadi sangat perlu Untuk melakukan desain basis data Aturan sistem informasi dalam organisasi Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi Tahun 1960-an, sistem informasi didominasi dengan sistem file Tetapi sejak awal 1970-an, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data Untuk mengakomodasi sistem Beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA Untuk mengontrol aktivitas basis data Data independence memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi logika dan aksesisi dan struktur penyimpanan External schemes atau views mempunyai data yang sama digunakan untuk beberapa aplikasi Dengan setiap aplikasi mempunyai pandangan sendiri terhadap data Sistem basis data menyediakan aplikasi baru yaitu Integritas data pada multiple aplikasi dalam basis data tunggal Pengembangan yang simpel dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti SQL Dan kemungkinan didukung untuk browsing dan query oleh manager dan pemrosesan transaksi level produksi yang besar Siklus sistem informasi Pada organisasi yang besar Sistem basis data adalah bagian dari sistem informasi Di dalamnya termasuk semua resource yang dilibatkan dalam koleksi, manajemen, penggunaan, dan diseminasi information resource dari organisasi Pada sistem komputerisasi Resource adalah data itu sendiri Perangkat runa DBMS Perangkat keras komputer sistem Media penyimpan Personal yang menggunakan dan mengatur data DBA, pemakaian akhir dan pemakaian, dan sebagainya Perangkat lunak aplikasi yang mengakses Dan mengubah data dan memprogram aplikasi Yang mengembangkan aplikasi Proses desain basis data Enam tahap utama pada proses desain basis data adalah Yang pertama, koleksi dan analisa kebutuhan Dua, desain basis data konseptual Tiga, pemilihan DBMS Empat, pemetaan model data Disebut juga desain basis data logika Lima, desain basis data fisik Dan yang keenam, implementasi dan tuning sistem basis data Tujuan desain basis data adalah Yang pertama, memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu Dua, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami Yang ketiga, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performasi objeksi seperti response Time, processing time, dan storage space Di BMS mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan sistem file seperti mudah penggunaan konsolidasi Informasi perusahaan yang lebih luas Ketersediaan data yang lebih luas Dan akses yang lebih cepat ke informasi Dengan akses berbasis web Bagian data dapat dibuat akses global Seperti pemakaian luar Serta mengurangi biaya pengembangan aplikasi Mengurangi redundasi data dan keamanan dan kontrol yang lebih baik Beberapa di BMS sekarang mempunyai versi yang berjalan pada beberapa konfigurasi perangkat keras Atau perangkat lunak Atau platform Kebutuhan aplikasi untuk backup, recovery, performasi, integritas, dan security harus juga dipertimbangkan Serta dirancang sebagai solusi total Untuk pemrosesan informasi dan manajemen sumber daya informasi yang diperlukan dalam organisasi Sampai pada ringkasan dari web ini Pertama, terdapat aturan sistem informasi dalam organisasi Sistem basis data dilihat sebagai bagian sistem informasi dalam aplikasi berskala besar Selanjutnya, basis data sebagai manajemen resource Informasi dalam organisasi dan kelangsungan hidupnya harus tetap berjalan Terdapat 6 tahap Proses Perancangan Tiga tahap yang umum dalam rancangan basis data adalah Rancangan konseptual Rancangan logika Atau pemintaan model data Dan rancangan fisik Sedangkan tahap inisial adalah koleksi dan analisa kebutuhan Yang biasanya termasuk dalam tahap pradesen Ada beberapa kriteria organisasi dalam pembelian di BMS Jika permasalahan performansi terdeteksi dan aplikasi baru dioplikasikan Rancangan harus dimodifikasi Pada basis data relasional, faktor yang berakibat pada keputusan rancangan basis data fisik dan menyediakan tuntutan pemilihan alternatif rancangan desain Sekian Penjelasan dari materi teori bab kedua Jika ada pertanyaan bisa diajukan lewat email saya ataupun melewat facebook Terima kasih Terima kasih Dan selanjutnya Kita akan mencoba membahas Berapa soal yang ada di bug 2 ini Masuk saja kita masuk ke soal yang pertama Dalam latihan soal Sebutkan 6 tahap perancangan basis data 6 tahap utama dalam proses desain basis data Yang pertama adalah koleksi dan analisa kebutuhan Kemudian Yang kedua desain basis data dan konseptual Yang ketiga pemilihan di BMS Yang keempat pemitaan model data atau desain basis data logika Yang keenam desain basis data fisik Maksud saya yang kelima Dan yang keenam adalah implementasi dan tuning sistem basis data Soal yang kedua Manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data Dan mengapa Adalah Tahap pemilihan di BMS Sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data Karena pada tahap pemilihan di BMS Berdasarkan beberapa faktor Ekonomi dan kebijakan organisasi Faktor teknis berhubungan dengan ketepatan di BMS yang dipilih Yang termasuk faktor teknis adalah Struktur penyimpanan dan akses path yang didukung di BMS Ketersediaan antara muka pemakai dan pemrogram Tipe bahasa query tingkat tinggi Ketersediaan alat bantu pengembangan Kemampuan berhubungan dengan BMS dan lain Mengelalui media standar Pilihan arsitektur yang berhubungan dengan operator client server dan lain sebagainya Kita ke soal yang nomor tiga Mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel Karena Perancangan basis data pada tahap ini Melibatkan dua aktivitas Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual Menentukan hubungan data yang dihasilkan pada tahap pertama Dan menghasilkan skema basis data konseptual Selanjutnya adalah aktivitas kedua Desain transaksi dan aplikasi Menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap pertama Dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut Kemudian kita ke soal yang nomor empat Mengapa digunakan model data implementation Dependent selama perancangan skema konseptual Skema konseptual diproduksi dari tahap ini terjadi dari model data tingkat tinggi Atau DBMS independen dengan beberapa alasan Yang pertama Tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data Semantik, interrelationship, dan constraint Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan Skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data Kemilihan DBMS dan kebutuhan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen Yang ketiga Skema konseptual yang baik sangat penting untuk memakai basis data dan desainer Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS Soal yang kelima Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan Untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai Terhadap suatu basis data sederta yang mungkin Serta menentukan kebutuhan yang diidentifikasi bagian lain Dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem basis data Termasuk di dalamnya pemakai dan aplikasi baru Dan yang sudah ada Kemudian kebutuhan tersebut dikoleksi dan dianalisa Untuk membangun sebuah aplikasi basis data Selanjutnya kita ke soal nomor 7 Bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses Yang pertama karakteristik Dari model untuk rancangan skema konseptual adalah Perancangan skema konseptual menguji kebutuhan data dari suatu database Yang merupakan hasil dari tahap pertama Dan menghasilkan sebuah konseptual database secara skema pada DBMS independent model Data tingkat tinggi seperti ER Enhanced Entity Relationship model Skema ini dapat dihasilkan dengan menggabungkan bermacam-macam kebutuhan user Dan secara langsung membuat skema database atau dengan merancang skema-skema Yang terpisah dari kebutuhan tiap-tiap user dan kemudian menggabungkan skema-skema tersebut Model data yang digunakan pada perancangan skema konseptual adalah DBMS independent Dan langkah selanjutnya adalah memilih sebuah DBMS untuk melaksanakan rancangan tersebut Yang kedua adalah perancangan transaksi Menguji aplikasi-aplikasi database di mana kebutuhan-kebutuhannya telah dianalisa pada tahap pertama Dan menghasilkan perincian transaksi-transaksi ini Kegunaan tahap ini diproses secara paralel bersama tahap perancangan skema konseptual Adalah untuk perancangan karakteristik dan transaksi-transaksi database yang telah diketahui pada suatu DBMS independent Transaksi-transaksi ini akan digunakan untuk memproses dan memanipulasi database suatu saat di mana database tersebut dilaksanakan Kita ke soal yang ke delapan Apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Ada dua pendekatan perancangan dalam skema konseptual Yang pertama adalah terpusat Kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda digamukan menjadi satu set kebutuhan pemakai Kemudian dirancang menjadi satu skema konseptual Dan yang kedua adalah pendekatan integrasi VU-VU yang ada Untuk masing-masing aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda Dirancang sebuah skema eksternal atau VU Kemudian VU-VU tersebut disatukan ke dalam sebuah skema konseptual Kita ke soal yang nomor sembilan Strategi apa yang dimiliki untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Ada empat strategi dalam perancangan skema konseptual Yakni yang pertama top-down Dan yang kedua bottom-up Yang ketiga inside-out Dan yang keempat mix Selanjutnya kita ke soal nomor sebelas Sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS Untuk sistem informasi dalam organisasi Faktor-faktor organisasi yang pertama adalah Struktur data Jika data yang disimpan dalam database mengikuti struktur hirarki Maka suatu jenis hirarki dari sistem manajemen database harus dipilihkan Yang kedua Personal yang terbiasa dengan sistem yang terdahulu Jika staff programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan suatu sistem manajemen database Maka hal ini dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar Yang ketiga Ketersediaan dari service vendor Keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat dibutuhkan untuk membantu memucahkan masalah sistem Selanjutnya kita ke soal nomor 12 Apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen Apa perbedaannya dengan sistem independen Pemetaannya dapat diproses dalam dua tingkat Yang pertama Pemetaan sistem independen Pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik Atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model data tersebut Yang kedua Penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik Mengatur skema yang dihasilkan pada langkah satu Untuk disesuaikan pada implementasi yang khusus di masa yang akan datang Dari suatu model data yang digunakan pada DBMS yang dipilih Sekian penjelasan dari materi bab kedua Dan juga latihan soal Bab kedua Materi desain basis data Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh